Mengejutkan, menang telak 2-0 dari Timnas U20 Indonesia. Begini, komentar respect dari pelatih Al Adalah. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Al Adalah FC di laga uji coba pada minggu 13 November malam WIB. Bermain di Emirates Stadium City, Turki, Timnas U20 Indonesia kalah 0-2 dari Al Adalah FC. Buruknya antisipasi tendangan dari bola mati, membuat Timnas U20 Indonesia kebobolan 2 gol. Garuda Nusantara kebobolan lewat skema bola mati dari Al Adalah FC pada menit ke-64. Al Adalah FC mendapatkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Back gagal mengantisipasi bola lambung hingga bola disundur lawan dan dioper ke depan gawang. Back lengah dan tak menjaga pemain lawan yang berdiri bebas langsung menceploskan bola ke gawang. Gol kedua Al Adalah adalah dicetak pada mid ke-90, lebih dari tendangan sudut di sisi kanan pertahanan Indonesia. Bola lambung tak mampu diantisipasi dan bola disundur ke gawang lawan. Dalam kesempatan kali ini, Shin Taeyong kembali menurunkan dua calon pemain naturalisasi, yakni Jason Hoepner dan Ivan Jernar. Dengan kemenangan yang didapatkan Al Adalah FC, begini komentar dari sang pelatih. Secara keseluruhan, tim Nas U20 Indonesia tampil impresif pada malam hari ini. Mereka bermain sangat baik, tetapi mereka kurang fokus di lini pertahanan, sehingga kebobolan dua gol dari tim Al Adalah. Saya rasa, pelatih Shin Taeyong perlu mengevaluasi lini pertahanan tim Nas U20 Indonesia. Jelang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023, jelas pelatih Al Adalah. Terima kasih telah menonton!